menandatangani MOU perjanjian kepesertaan Bawaslu bersama BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Cabang Gorontalo melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Bonebolangu. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bonebolangu. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Teguh Setiawan menjelaskan perjanjian kerjasama ini untuk memberikan jaminan perlindungan asuransi bagi seluruh petugas Bawaslu Kabupaten dan juga Panitia Pengawas Kecamatan Sekabupaten Bonebolangu. BPJS Ketenagakerjaan bisa hadir sekarang masing-masing melayani dan tingkat. Alhamdulillah hari ini sudah ditandatangani perjanjian kerjasama pemberian perlindungan program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk petugas Panwas, seluruh petugas Panwas dan Bawasli yang ada di Kabupaten Bonebolangu. Ini adalah merupakan bagian dari program negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, baik di sektor formal ataupun informal. Sebagai yang kita tahu, petugas Panwas di Indonesia termasuk dalam pekerja di sektor formal yang memang berhak untuk memperlindungan karena apa? Karena penjelaskan pekerjaan itu kan juga dikelilingi berbagai faktor risiko dari modus risiko diperjalanan sampai dengan kematian seperti itu. Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Bonebolangu Fahri Kaluku menjelaskan latar belakang dari kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan berkaca dari pemilu legislatif tahun 2017 silam. Di mana banyak anggota Panwaslu di lapangan yang mengalami sakit dan ketilakaan saat melaksanakan tugas. Untuk itu pihaknya melakukan perlindungan asuransi Ketenagakerjaan kepada seluruh petugas Bawaslu di lapangan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Yang mendasarkan bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena kami teringat dengan pengalaman kemalungan pihak BPJS. Pemilu legislatif itu banyak penyelenggara khususnya di bawah penyelenggaraan. Itu banyak yang sakit, banyak yang capek, banyak yang silakan di motor. Ini gara-gara nahapan yang lebih kepadat. Maka kami pas ada tawaran dari BPJS untuk bisa bekerjasama, maka ini kami berani. Untuk penyelenggaraan, ketika terjadi hari-hari yang ditemukan, di mana sudah disampaikan kepada BPJS tadi, ada santunan yang tidak diharapkan. Dan untuk kami berharap ke depan, kerjasama ini bisa diterapkan kembali. Karena masih ada, kami masih ada pengawas presa dan pengawas presa. Dan mereka diberi sebagai utama kami yang ada di lapangan, pasti bawa bulur dengan pekerjaan pengawas. Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Gorong Talu Teguh Setiawan berharap seluruh petugas di bawah selu Kabupaten Bonebolango dapat terus menjadi anggota BPJS Ketenaga Kerjaan, walaupun telah menyelesaikan kontrak dengan bawah selu hingga bulan September 2020. Serapan saya tentunya tidak hanya sebatas di Pilkada. Jadi, Pilkada ini sebagai anti-poinnya ya. Awal masuknya adalah di Pilkada diharapkan terlindungi. Setelah itu diharapkan juga bisa terlindungi tentu dengan pola skema yang berbeda. Misalkan melalui program sektor informal, atau kalau mereka bekerja di sektor informal tentu melalui badan usahanya masing-masing. Sejauh ini BPJS Cabang Gorong Talo telah melakukan perjanjian kerjasama dengan seluruh bawah selu di tiga Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada di tahun 2020 ini, yaitu Kabupaten Pohuato, Kabupaten Gorong Talo, dan Kabupaten Bonebolango. Wahidunus Gorong Talo Tuhino, Pokal.